Halo co-friend, disini ada soal hasil limit x mendekati 0 cos 5x dikurang cos x dibagi dengan 3x kuadrat. Pertama, kita coba substitusikan x sama dengan 0 ke fungsinya. Kita dapat hasilnya sama dengan 0 per 0, ini tidak boleh dalam aturan limit. Maka kita ganti untuk menggunakan rumus-rumus atau sifat-sifat pada limit fungsi trigonometri. Untuk rumus cos alpha dikurang cos theta, itu sama dengan negatif 2 sin setengah dari alpha ditambah theta, kemudian dikali dengan sin setengah dari alpha dikurang theta. Ini adalah cos 5x dikurang cos x, artinya alpha adalah 5x dan theta-nya adalah x. Kita gunakan rumus yang sudah ada untuk limit fungsi kita. Maka didapatkan disini alpha tambah theta-nya adalah 5x tambah x, yaitu 6x, dan alpha kurang theta-nya yaitu 5x dikurang x adalah 4x. Kemudian kita sederhanakan, yaitu setengah dari 6x adalah 3x, dan setengah dari 4x adalah 2x. Untuk 3x kuadrat itu dapat kita pisahkan menjadi 3x dikali x. Jika fungsi dalam limit berbentuk perkalian, misalkan limit x menuju 0 dari fx dikali gx, ini hasilnya sama dengan limit x menuju 0 dari fx dikali dengan limit x menuju 0 dari gx. Maka fungsi pada soal dapat kita pisahkan menggunakan rumus ini, yaitu limit x menuju 0 dari negatif 2 sin 3x per 3x dikali dengan limit x mendekati 0 dari sin 2x per x. Kemudian ini kita selesaikan menggunakan rumus limit x menuju 0 dari sin ax per bx, itu hasilnya sama dengan a per b. Berarti di sini untuk negatif 2 sin 3x per 3x, ini sama dengan negatif 2 dikali 3 per 3. Dan untuk limit x menuju 0 dari sin 2x per x itu sama dengan 2 per 1. Maka di sini dikali dengan 2 per 1. Kemudian kita selesaikan ini 3, bisa dibagi dengan 3, maka yang tersisa adalah negatif 2 dikali 2 per 1. Itu hasilnya sama dengan negatif 4. Jadi perhitungan dari limit pada soal adalah negatif 4. Jawabannya adalah a. Sampai jumpa di soal selanjutnya.